Sebenarnya, belum pernah yang mulia, baru kita ngapain. Lalu ya, kalau... Iya, mulia. 1,500. Jadi, kalau kamu waktu beli itu, selain satu, ada lagi yang diserahkan oleh iya? Cuma hanya waktu yang mulia? Tidak ada sebat-sebatnya ya? Tidak ada yang mulia. Kamu tahu nggak, dari mana iya memperoleh mulia itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Kalau beli kotor yang benar itu, siapa? Ada surat-suratnya yang mulia. Tuh ya, kamu tahu ya. Tukup ya, berdakwa ya. Kamu tahu itu kan, tidak, kan? Kamis? 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 Kamis, nangat ini, mas? Bisa? Bisa? Bismillah bisa. Tidak ada yang mulia, Pak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia, Pak? Tidak ada yang mulia, Pak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia, Pak? 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 Terima kasih, Bu Jaksa. Terima kasih, Bu Jaksa. Terima kasih, Bu Jaksa. Alhamdulillah guys, sedang pada siang hari ini sudah selesai, saya mendampingi Mas Diki Rinandi. Mas Diki Rinandi ini diduga melakukan tindak pidana penadahan guys, karena beliau hanya menikmati hasil curian, di mana curiannya itu dilakukan oleh Ian yang sampai saat ini Ian belum ketangkap, masih dalam buronan guys, masih dalam pengejaran pihak kepolisian Tangerang Garak Tadai. Alhamdulillah kita, Mas Diki, kooperatif. Dan ini pembelian pertama kali dilakukan oleh Mas Diki, yaitu pembelian satu unit botor Honda Beat warna merah putih guys. Diki Rinandi beli ini dengan harga murah, harga Rp 1.500.000 tanpa STNK dan tanpa BPKB. Itulah salah satu unsur kenapa akhirnya polisi menangkap Diki, karena unit motornya tersebut hasil curian berada di tangan Mas Diki. Walaupun dia memiliki motor itu dengan cara membeli, tapi membelinya itu adalah melawan hukum guys. Kenapa melawan hukum? Karena dia membeli sesuatu yang tidak halal hasil curian. Dia membeli motor itu dengan harga Rp 1.500.000 dibeli dari Roy, Roy dibeli dari Ian guys. Oke, itu di agenda hari kami, hari Senin tanggal 9 Maret ke 9 Agustus. 2021 dengan agenda tuntutan. Kita berharap tuntutan dari Jakta seringan-ringannya guys, karena ini adalah baru pertama kali dan terdakwah operatif mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangin perbuatan yang lagi guys. Thank you so much. Ikuti terus kegiatan dari Dedi Dijasang Lawyers. Dedi Dijasang Lawyers, apapun bentuknya sudah berjuang secara totalitas what must dikirim nanti. Thank you so much. Ikuti terus kegiatan dan aktivitas Dedi Dijasang Lawyers. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan comment guys. Thank you. Jangan lupa, like, dan share, langsung, dan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Good bye to you guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.